Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman sekalian Perkenalkan nama saya Mardiana Mahasiswa Pasca Sardiana Program Study Pendidikan Anak Usia Dini Angkatan Tahun 2021 Universitas Negeri Makassar Saat ini saya akan menjelaskan bagaimana konsep perlindungan anak usia dini Anak adalah sebuah anugrah dari Allah SWT sekaligus sebagai amanah Mengapa dikatakan sebagai amanah? Karena dia harus dijaga, dilindungi dari kecil sampai dia menjadi seorang dewasa Nah ketika sebuah pertanyaan Kapan kah anak tersebut mendapatkan haknya? Di dalam sebuah peraturan perundang-undangan Dikatakan bahwa anak tersebut mendapatkan hak Dimulai dari 0 bulan di dalam kandungan sampai umur 18 tahun Mengapa pemerintah sangat memperhatikan hal ini? Karena anak ini adalah generasi yang akan melanjutkan perjuangan bangsa ini Kita menyebutnya adalah generasi emas yang akan melanjutkan nahkoda perjuangan agama, bangsa, dan negara Nah untuk itu teman-teman sekalian Kita mesti harus mulai sejak dini untuk memberikan hak-hak kepada anak-anak kita Agar cita-cita mulia, generasi emas, pelanjut da'wah dari segi agama Pelanjut demokrasi dari pemerintahan bisa kita capai dengan sebenar-benarnya Teman-teman sekalian Upaya perlindungan hak-hak anak di Indonesia Telah diokomodir di dalam undang-undang dasar 1945 Tepatnya pada pasal 28b ayat 2 Ini terangsung dalam 4 kategori Kategori yang pertama adalah hak dalam kelansungan hidup Yang kedua adalah hak perlindungan itu sendiri Yang ketiga hak untuk berpartisipasi Dan yang terakhir adalah hak untuk tumbuh kembang anak tersebut Baik secara fisik, psikologis, maupun sosial Rekan-rekan sekalian Saat ini kita berfokus bagaimana cara, konsep atau prinsip dalam perlindungan anak usia ini Nah, hal ini sudah dijelaskan dalam undang-undang tahun 2012 di nomor 11 Ada 10 konsep atau ada 10 prinsip bagaimana cara untuk memberlakukan perlindungan terhadap anak-anak kita tersebut Yang pertama adalah perlindungan itu sendiri Nah, bagaimana cara kita memberikan perlindungan kepada anak-anak Yang pertama adalah memberikan perlindungan dari segala bahaya Dari segala bahaya baik secara fisik, psikologis, mental, maupun sosialnya Yang kedua adalah keadilan Ketika anak-anak memiliki sebuah masalah Maka yang harus kita keluarkan sebagai orang yang melindungi anak adalah Keadilan tanpa ada berat sebelah antara satu pihak dengan pihak yang lainnya Yang ketiga adalah non-diskriminasi Apa sih maksudnya non-diskriminasi itu? Adalah tidak adanya perbedaan perlakuan antara satu anak dengan anak yang lainnya Tidak dibedakan dari perlakuan karena berbeda dari jenis kulitnya Beda dengan bahasanya, beda dengan sukunya, etniknya, budayanya Dan latar belakang sosialnya semuanya harus sesuai dengan konsep keadilan Yang pernah kita jelaskan di bagian kedua Prinsip yang keempat adalah mendengar pendapat anak Meskipun dia masih anak-anak Tetapi kita sebagai orang tua Masyarakat berhak untuk mendengarkan pendapat apa yang dilontarkan oleh anak-anak Prinsip yang kelima adalah Yang paling esensi adalah tumbuh kembang anak Yang prinsip keenam adalah Perlindungan terhadap segala hak asasi yang berhubungan dengan kehidupan anak-anak Prinsip ketujuh adalah Pembinaan dan pembimbingan anak Yang dimaksud dengan pembinaan dan pembimbingan anak Terutama dalam bidang kerohaniannya, spiritualnya Harus diberikan bimbingan Pemahaman mengenal agamanya Mengenal ropnya, mengenal Tuhannya Dan pelaksanaan nilai-nilai keagamaan Kemudian prinsip yang ke delapan adalah proporsional Yang dimaksud dengan proporsional adalah Ketika kita memberikan perlakuan kepada anak-anak Maka kita harus proporsional Kita harus melihat kondisinya anak bagaimana Kita mengetahui bagaimana keadaannya Kemudian batasan umurnya Sehingga kita bisa seadil-adilnya memberikan perlakuan sesuai hukum-hukum yang berlaku Prinsip yang ke delapan adalah Tidak mengganggu kebebasan Dan yang terakhir, yang ke sepuluh adalah Menghindarkan anak dari sebuah pembalasan bidang Nah, rekan-rekan sekalian itu Ada sepuluh konsep bagaimana kita melakukan Penjagaan perlindungan terhadap anak-anak usia diri Nah, terima kasih teman-teman atas perhatiannya Semoga apa yang saya paparkan ini bisa bermanfaat Untuk diri saya dan teman-teman sekalian Terutama sebagai orang tua, masyarakat Dan terlebih lagi yang ada di dalam pemerintahan Semoga bermanfaat dan kita akhiri Subhanakallahumma bilhamdi Ashadu Allah ilaha ilaha antastafiru kawatubilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!